Beragam cara dilakukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah pandemi COVID-19. Di Kabupaten Bandung, salah satu pelaku UMKM produksi baju koko dan kaos kurta mampu bertahan di tengah kondisi sulit dengan cara terus berinovasi. Dan berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk terus berusaha mengembangkan usahanya. Salah satunya Wandi Kuswandi, pria berusia 28 tahun asal kampung Blok Desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dengan gigih menjalankan UMKM produksi baju koko dan kaos kurta miliknya. Meski sempat mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang membuat omset turun sebesar 50 persen, Wandi beserta para pegawainya tetap bertahan dengan cara terus berinovasi memproduksi kaos kurta dengan model kekinian dan inovatif yang diterima oleh masyarakat, khususnya kaum milenial. Selain itu, Wandi juga melakukan terobosan untuk proses pemasaran salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Selain kesehatan, pandemi pun berdampak besar pada perekonomian masyarakat, terlebih kepada para pelaku UMKM yang terancam gulung tikar. Diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan para pelaku UMKM agar roda perekonomian dapat berputar ke arah normal kembali.